Ini menurut gue salah satu film yang sebenernya seru di setengah film awalnya, tapi sayang ya, sangat disayangkan. Setengah film akhirnya tuh berakhir mengecewakan karena banyak sekali menurut gue hal-hal yang belum matang gitu dan jadinya endingnya tuh kurang dendang gitu. Dan gue pengen bahas di video kali ini ya. Jadi film ini tuh ceritanya tentang apa sih? The Plot tuh menceritakan tentang Yong Il ya, yang diperankan oleh Kang Dong Won sebagai toko utamanya. Dia adalah seorang desainer rencana pembunuhan yang sangat luar biasa, bagus banget. Sehingga target pembunuhannya tuh ketika meninggal, dianggap oleh orang-orang sekitar yang melihat kejadian meninggalnya itu tuh ya meninggal karena sebuah kecelakaan aja gitu. Dia jago banget, tapi dia nggak bekerja sendirian gitu, dia punya teman-teman kawanan-kawanan gitu dalam sebuah organisasi yang lingkupnya lebih kecil. Nah suatu ketika, ketika dia menjalankan sebuah misi gitu, dia mulai merasakan kecurigaan kayaknya ada pihak lain. Organisasi lain yang serupa dengan mereka, yang skalanya lebih besar, yang mengincar nyawa mereka sebagai target mereka gitu. Jadi nama organisasi yang lebih besarnya ini tuh The Sweepers gitu. Jadi Yong Il dan kawan-kawannya mulai khawatir akan keberadaan dan pergerakan dari The Sweepers yang mengancam mereka gitu. Nah, gue akan mulai share lah ya apa aja sih yang menurut gue cukup menyenangkan dan masih bisa menyelamatkan film yang satu ini sebelum gue masuk ke bagian apa aja sih yang gue kurang suka gitu. Pertama-tama, gue tuh termasuk yang masih suka ya sama setengah penulisan di setengah film pertamanya. Jadi bagaimana mereka mengenalkan konsep pekerjaan mereka sebagai orkestrator pembunuhan yang tersamarkan jadi sebuah kejadian atau kecelakaan gitu. Itu bagus dan menarik lah. Jadi editing adegannya, pemilihan-pemilihan dialognya, itu cukup memancing konsentrasi gue di awal film gitu. Dan membuat gue tuh percaya gitu. Jadi cara-cara mereka membunuh, cara-cara mereka merancang kejadian, tanda kutip gitu. Itu grounded, ada unsur imajinasinya. Tapi di saat yang pertama tuh believable gitu. Kayak, ah jid ini tuh bisa loh kejadian gitu. Dan ya cukup mengerikan dan menegangkan gitu pas di-explore sepanjang film gitu. Apalagi mereka tuh hubung-hubungin sama katakanlah kejadian besar yang pernah terjadi di real life gitu. Seperti Lady Diana gitu. Kayak ada sebuah dialognya yang, eh Lady Diana emang lu percayanya meninggal karena memang kecelakaan? Enggak lagi. Ada ininya, ada dan sebagainya. Kayak, waduh. Itu bener-bener membuat gue tuh kayak pas nonton, ah bisa begitu ya gitu. Seru lah. Gue suka di bagian itu. Ender yang kedua dan ini kayaknya the one and only, the two and only gitu ya. Yang menyelamatkan film yang satu ini gitu. Yaitu actingnya si Kang Dong Won gitu. Dan beberapa aktor lainnya itu bagus banget. Itu menurut gue believable banget di situasi-situasi awal film gitu. Jadi kayak orang-orang yang pelaku-pelaku rencana pembunuhan tuh motifnya seperti apa dan lain sebagainya. Cara memaintain emosi mereka, postur, ekspresi, dan lain sebagainya itu kayak, ih iya ya mereka nih bener-bener men with missions gitu. Kayak, ya ini kalau pembunuh tuh wataknya kayak gini nih gitu. Kayak di situasi tertentu harus tenang, tapi di luar dari situasi atau di luar dari saat mereka bekerja gitu ya. Ya mereka simply masih manusia dan masih punya level emosinya masing-masing gitu. Terutama di Yong Il ya, yang dipenangkan oleh Kang Dong Won. Jadi karakter yang sangat menyenangkan untuk disaksikan gitu. Actingnya bagus gitu. Dan ke akhir film ya, setengah akhir filmnya itu dia jadi completely different character gitu. Jadi kalau kalian nonton, menit awal, menit tengah, menit akhir, itu bisa kelihatan banget. Perubahan ekspresi dan wataknya gitu. Apalagi kalau misalkan kalian lihat bahasa tubuhnya, si Kang Dong Won tuh sampai kayak, ini kayak apa namanya, kantong matanya tuh bisa sampai tebel banget gitu. Itu kayak, wah gue kayak salut sama actingnya. Tapi sekali lagi, dua hal tadi tuh belum berhasil membuat film ini tuh ya menyenangkan buat gue gitu. Gue pengen masuk ke apa aja yang menurut gue belum menyenangkan ya buat gue gitu. Yang pertama, jelas dari penulisan apa yang bilangnya ya. Bagaimana berpindah. Bagaimana berpindah halauan ceritanya ke setengah film akhir. Itu secara penulisan tuh kayak, gue kurang suka ya. Banyak sekali patahan yang terlalu patah dan rasanya tuh terlalu klise gitu. Gue boleh spoiler sedikit kali ya, untuk kasih konteks. Gue tuh kurang suka ada karakter yang tiba-tiba di-reveal, eh dia ternyata punya ala Zyber gitu. Dan di-revealnya harus di momen itu banget, tanpa ada plantingan di awal-awal yang gimana-gimana banget. Jadi sangat tiba-tiba sekali. Dan sangat apa ya, bilangnya ya ketika dia udah di-reveal ya ala Zyber. Nah udah tuh kayak fungsi dia sebagai karakter yang berkaitan dengan apa yang nanti akan dilakukan oleh Yong Il di setengah film akhir. Itu jadi sesuatu yang kayak, yaudah gitu kayak gak jadi penting lagi gitu. Kayak ketika dia gak jadi penting lagi, gak punya impact dan lain sebagainya. Gue ngerasa kayak beberapa dialog-dialog, beberapa intrasinya tuh gak, apa ya, gak lagi ada membangun keseruan filmnya gitu. Jadi kayak lebih ke, ah sebenernya kayaknya kalau dia gak ngomong-ngomong lagi dan lain sebagainya, yaudah sih gitu. Kayak tadi berhenti di sini cukup gitu. Kayak itu yang gue rasa kayak, ih sayang banget gitu. Dan gak cuman karakter itu doang gitu. Ada beberapa yang menurut gue ya, ini berkaitan dengan poin kedua. Gue ngerasa ketika filmnya ini mau mendalami unsur misterinya, unsur thrillernya di setengah film akhir, justru banyak sekali hal-hal yang sifatnya tuh bertele-tele dan repetitif dan pasif bagi Yong Il gitu. Jadi dia investigasi, ketemu karakter-karakter baru dan lain sebagainya dari jarak jauh pun, ya. Mendengarkan nguping gitu ya, menyadap gitu pembicaraan mereka. Di setiap pembicaranya ada satu-dua pelentingan, tapi pelentingan-pelentingan yang ada itu terlalu banyak menurut gue. Dan kayak, apa ya bilangnya ya, belum terintegrasi dengan baik ke ancaman besar yang akan dihadapi oleh si Yong Il tadi gitu. Kan gue bilang ya, di premisnya, Yong Il dan kawan-kawan rasa-rasanya mulai diincar oleh organisasi yang lebih besar namanya The Sweepers gitu. Nah, menurut gue, film ini di setengah film akhir secara penulisan bertele-tele karena dua hal tadi tuh nggak terjawab atau kayak seberapa penting sih gitu. Sorry, gue agak bertele-tele, tapi kayak gue agak bingung sih jelasinnya. Jadi yang pertama gini, ketika di film ini udah mendatangkan konsep, eh, ada The Sweepers loh, yang secara kelas lebih besar dibanding kita, dan ini ada orang-orang yang gini gitu. Nah, ketika Yong Il mulai merasa terancam, harusnya kan konsentrasinya di dua hal besar ini dong. The Sweepers itu ada nggak sih? Kalau The Sweepers ada, orangnya tuh siapa gitu. Nah, dua hal ini secara penceritaan, dia tuh nggak berhasil diintegrasikan stakes-nya atau pertaruhannya. Kalau beneran ada, kalau ada orangnya yang mana, bahayanya buat si Yong Il tuh segimana sih? Nah, itunya tuh kayak kurang tereksplore dengan baik menurut gue. Jadi kayak muter-muter aja, muter-muter aja, mengulang-ulang kayak The Sweepers ada nggak ya? Orangnya kayaknya yang ini deh gitu, kayak di situ-situ aja terus gitu. Jadi, di satu sisi, di beberapa menit setengah film akhir ya, gue ngerasa, ih, serem juga ya, kayak beradaan The Sweepers gitu. Tapi setelahnya kayak, kayak tadi ngomongnya muter-muter aja di sini-sini doang gitu ya. Jadi, kayak gue nggak berhasil tenggelam dalam rasa khawatir, dalam rasa dorongan untuk si Yong Il tuh, gue harus survive dan gue harus menang nih terhadap situasinya gitu. Bukan terhadap si antagonisnya dulu ya, at least terhadap situasinya terlebih dahulu gitu. Jadi, ketika desire untuk bertahan hidupnya si karakter utama, kayak nggak nampak di dalam film, gue tuh jadi kayak lepas konsentrasi dan lepas kepedulian gitu jadinya gitu. Nah, mulailah masuk ke poin ketiga yang menurut gue sangat disayangkan dari film ini gitu. Tadi kan berkaitan dengan bertele-tele ya. Bertele-tele-nya ini juga didukung dengan dialog-dialognya, ya makin lama makin nggak subtil dan makin lama makin perici banget gitu. Seakan-akan tuh memang nyuapin ke penonton dan nge-paksa penonton tuh untuk belok gitu. Kayak berasa deh gitu. Ada satu-dua kalimat yang ketika keluar tuh kayak, ya ternyata filmnya tuh maksa penonton pindah konsentrasi, pindah tujuan, pindah halawan ke sini loh gitu. Jadi, berkaitan dengan state of mental gitu. Jadi, kayak film ini surprisingly kayak mau coba masukin unsur, kayak apakah jangan-jangan sebenernya si Yong Il ini sepanjang cerita film, ya sebatas delusional aja gitu. Ketika itu muncul, konsentrasi gue tuh buyar banget. Oh, ini mau fokusnya ke siapa nih? The Sweepers-nya ada atau nggak ada? The Sweepers-nya ini siapa? Karakternya kalau ada, rencana pembunuhan dari si The Sweepers tuh sampai segimana untuk membunuh si Yong Il gitu. Kayak itunya tuh semua udah saling tumpang tinggi di menit-menit akhir filmnya gitu. Jadi, ini berkaitan dengan poin kelima atau poin terakhir gitu ya. Eh, sorry, poin keempat dan poin kelima ya. Ketika ini terlalu banyak dan ini terlalu coba kayak stylenya lebih dibikin keren dan lain sebagainya secara adegan, dimensi karakternya si Yong Il itu menuju akhir film jadi nggak terlalu tergali. Ya, mungkin secara penulisan karakter, mungkin secara penulisan kayak ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan lain sebagainya, nanti harus begini ya gitu. Itu berhasil diperankan oleh si Kang Dong Won, tapi secara penulisan perjalanan karakternya kayak berhenti di sebuah level, nggak mendalam, dan ketika endingnya di-reveal, rasa kagetnya itu kalah dari rasa memaklumi gitu. Jadi, kayak kalau misalkan ini ada level kaget, ada ini level memaklumi gitu ya. Kayak, oh kaget, tapi memakluminya lebih tinggi gitu. Oh ya pantes si karakter ini yang ternyata titik-titik-titik gitu. Ketika itu terjadi tuh kayak, gue malah menyayangkan aja sih gitu. Keluar nonton tuh nggak kasih rasa puas jadinya. Ketika nggak kasih rasa puas, gue mikirin kembali dan lain sebagainya adegan-adeganya gitu. Mencari-cari kayak, apa yang kurang dari, apa ya bilang ya, membangun adegan klimaksnya kenapa nggak nendang banget ya gitu. Nah, gue mulai ngerasain jadi kayak, oh ya itu tadi gitu. Bahwa banyak hal yang sebenarnya, gue rasa nggak perlu muncul, tapi malah dimunculin, tapi nggak membuat gue semakin peduli, semakin khawatir sama karakternya gitu. Kayak, gue nggak pikirin dulu karakternya bakal menang atau kalah terhadap situasinya. Tapi gue harus dibikin peduli dulu nih. Ini karakter ini nih, sangat kasihan loh dengan situasi yang sedang dia alami. Sangat kasihan loh dengan situasi berkaitan dengan ancaman yang sedang dia hadapi, yaitu keberadaan si The Sweepers gitu. Itu yang gue rasa sayang banget terlewatkan dari film ini atau jangan-jangan gue yang salah nangkep dari film ini gitu. I don't know gitu ya. Mungkin di luar sana ada teman-teman yang nonton video review kali ini. Ada yang setuju sama argumen atau opini gue. Boleh banget ya, tulis di kolom komentar gitu. Kalian termasuk yang setelah nonton puas atau nggak gitu dari film yang satu ini gitu. Gue ngerasa film ini enjoyable, dalam artian bagaimana mereka men-set banyak sekali plot twist gitu ya, ketika diungkap dan lain sebagainya. Banyak kok yang seru gitu, cuman memang di akhirnya buat gue serentetan twist dan reveal-nya tuh kayak ya kurang menyenangkan aja gitu. Oke, that's it. Itu aja sih dari gue. Gue Arief mau pamerin undur diri. Sampai jumpa di video dari Habis Nonton Film, YouTube channel lainnya gitu oke. Wabia semua, thank you yang udah nonton akhir-akhir sampai akhir. Mantap.